Nah, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kure TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini, Teddy akan mencoba bagaimana sih pruning itu. Dan dahan apa saja yang harus kita buang. Dan percabangan yang bagaimana yang harus kita lanjutkan. Dan salah satu pruning ini adalah satu tuntutan dalam satu buah pohon yang harus segera lakukan. Karena apa? Jangan sampai nutrisi yang dibawa dari akar sampai ke pohon itu, itu tersia-sia. Karena dengan sabang atau tunas yang tidak akan kita perlukan. Nah, kawan-kawan, untuk itu jangan lupa sub, like, dan komentarnya. Juga bunyikan lonceng agar mengikuti perjalanan Teddy Kure TGM di TBK Indah. Nah, kawan-kawan, saat ini saya berada di TBK Indah, PAM. Yaitu adalah kebon kopi, cengkel, lada, yang akan kita proyeksikan ke depannya menjadi kebon durian. Nah, saat ini saya berada di TBK Indah, PAM, di Kabupaten Tenggamus. Tepatnya adalah di bawah bendungan batu tegi. Nah, saat ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana sih pruning itu. Nah, ternyata pruning ini, walaupun tidak signifikan, tetapi memang sangat penting kita lakukan. Karena apa? Dengan pruning, kita akan mencoba memprioritaskan tanaman dari cabang-cabang yang produktif. Daripada yang tidak produktif. Karena memang itu akan menjadi utama dalam rangka pohon durian itu berbuah dengan baik. Nah, oleh sebab itu ikuti terus di Kurata Game. Oke, ikut ya. Nah, kawan-kawan, saat ini Teddy berada di sebuah pohon. Nah, ini adalah pohon bawor. Bibitnya jelas, sanatnya juga. Ini lihat. Nah, rimbun seperti ini. Nah, kawan-kawan, inilah yang akan kita lakukan pruning ini. Kita akan lakukan pruning. Nah, ini lihat. Nah, pruning ini, kawan-kawan ini. Sebenarnya, usia yang harus kita lakukan pruning itu adalah di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Karena apa? Kita jelas mana dahan yang betul-betul memang akan kita lakukan proyeksi untuk dipersiapkan untuk pembuahan. Karena apa? Kadang-kadang kalau di bawah usia 2 tahun, percabangan itu belum jelas. Artinya, nah kayak model ini. Ini kan cabang nih. Nah, cabang-cabang seperti ini, ini jangan sampai ini mendahului daripada yang ini. Nah, ini cabang ini. Sebelum saya melakukan tindakan yang lain, saya akan mencoba dari bawah dulu. Nah, ini ke sini. Ini lihat, nah, ke dalam nih. Nah, ini mas. Nah, ini yang kecil-kecil ini kita buang. Nah, ini tunas-tunas air ini. Ini tunas-tunas air. Nah, kayak model ini. Ini tunas sudah nggak kepakai sama kita. Kita buang. Nah, ini. Nah, ini yang ke bawah juga karena terampak ke bawah, kita buang. Nah, ini tunas-tunas air nih, nah. Ini yang kecil-kecil ini tunas-tunas air, nah. Ini, ini tunas air nih. Banyak nih, nah. Ini tunas air, nah. Tuh, tunas air nih. Dan upayakan pada saat kita motong, ini dekat dengan ini. Nah, agar pada saat sembuh dia cepat. Nah, ini kita tunas air, dihabisin. Nah, ini juga dihabis. Nah, ini juga tunas air. Sebenarnya ini, kalau diusia di atas 3 tahun, ini harus dibuang. Tapi karena ini usianya memang masih 1 tahun setengah, saya akan biarkan bagaimana pertumbuhan ke depannya ini. Tapi kalau yang seperti ini, nah ini, nah. Kita buang. Inilah pruning. Nah, ini tunas-tunas. Kalau yang ini kan gede, nah ini yang kita buang nih, nah. Nah. Nah, ini juga kita kurangin. Yang kira-kira tidak ini. Yang gede-gede biarkan. Ini ke bawah lagi nih. Nah, ini kan ini tunas air. Nah, yang kecil-kecil gini. Biarkan yang gede ini. Nah. Kita buang. Nah, ini juga ya. Nah. Kan agak terkurangin. Ini juga. Nah. Ini cabang-cabang ini kita biarkan untuk ini. Cabang ini kita buang. Nah. Jadi biar ini untuk menunjang ini. Nah, tapi kembali lagi ke sini nih. Ini ada dua cabang yang ini makin besar nih, nah. Ini kita harus hentikan. Ini harus hentikan. Agar yang ini tidak ke sana. Dan kita harus potong dari sini. Nih, lihat. Kalau nggak. Nah. Agar ini tetap, ini akan naik ke atas. Yang ini tetap di sini. Gitu. Kenapa saya lakukan seperti ini? Ini pemotongan. Ini kan dikotong nih tadi. Karena ini dengan ini, dia lebih-lebih, lebih apa, akan mengimbangin ini. Untuk menghindarin itu, ini harus dibuang sama kita. Satu. Biarkan ini yang naik ke atas. Dan ini memang belum saya pruning semaksimal mungkin. Baru dua per tiga ke bawah yang harus kita pruning. Dua per tiga ke bawah. Karena usianya masih di bawah dua tahun. Nanti kalau udah tiga tahun, baru kita lakukan pruning. Betul-betul penempatan cabang-cabang itu. Yang bakal kita produktif, itu yang harus kita tentukan itu adalah di usia tiga tahun. Nah. Tapi kalau usia dua tahun, ini hanya pengurangan daripada cabang-cabang atau tunas-tunas yang memang belum baik. Atau yang kurang baik. Atau yang nantinya tidak akan produktif membuahkan. Tapi memang bahwa daun itu sangat dipentingkan oleh tanaman itu sendiri. Karena memang yang mengolah makanan, sari makanan yang dari bawah, yang diambil dari akar, dimasaknya adalah di daun. Tetapi memang pada saat kita ini pruning, ini jangan sampai gundul. Karena bagaimanapun juga, kalau pruning yang terampau ekstrim, ya berpengaruh juga. Karena daun adalah sebagai dapurnya, pohon. Artinya yang mencari makan adalah akar, kemudian yang menyalurkannya adalah batang, dan yang memasaknya adalah daun. Nah oleh sebab itu, saya menyarankan kepada kawan-kawan, kalau tidak punya kepentingan yang lebih, jangan dilakukan pruning terampau ekstrim. Nah yang kedua adalah, pruning yang paling baik adalah pada saat usia di satu tahun setengah. Agar kita kelihatan, untuk pengurangan-pengurangan pohon-pohon saja. Untuk pengurangan-pengurangan pohon. Ya, agar sebelah sini. Untuk pengurangan-pengurangan daripada cabang-cabang yang memang tidak kurang sebegitu baik lah. Nah ini kan kelihatan nih, sangat-sangat bagus. Ya, coba agak dari jauh Mas Yanto. Atau ke sebelah sana tuh. Ini kan? Ini kan? Ya. Ini lihat. Usia satu tahun dua bulan, artinya 14 bulan. Lihat. Dan ini bibitnya, saya bibitnya itu sekitar 50 cm. Saya mendapatkan dari Pak Haji Rudi. Yang saat ini, dia memiliki 400 pohon yang siap berbuah di Desember. Karena kemarin, lihatin di konten saya sebelumnya, berkunjung ke kebunnya Pak Haji Rudi. Itu lagi berbunga. Bahkan ada juga di konten saya sebelum ini, adalah bagaimana rahasia membuahkan pohon durian. Dan itu terbukti di Pak Haji Rudi. Kemudian juga bagaimana supaya bunga-bunga tidak rontok. Itu ada juga di channel saya, hasil pengalaman dari Pak Haji Rudi. Nah kawan-kawan, inilah yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena memang pruning itu sangat penting untuk merepilitasasi daripada cabang-cabang yang memang memproduksi atau memakan, mempergunakan sari makanan yang nantinya tetap akan kita buang. Makanya kita akan lebih kita buang. Yang kedua adalah pruning itu, di samping kita mengurangi pada dahan-dahan dan cabang-cabang serta tunas air, juga adalah membentuk daripada cabang-cabang itu sendiri. Karena jangan sampai ada cabang yang besarnya sama, itu harus dikurangin. Agar nantinya tidak membuat P. Karena P biasanya kekuatannya itu tidak signifikan. Pada akhirnya nanti, pada saat berbuahnya banyak, itu bisa mengakibatkan kepatahan di P itu sendiri. Oleh sebab itu, lakukan pruning sejak dini. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa pruning adalah perbuatan yang harus segera kita lakukan. Tetapi memang ekstrimnya adalah dilakukan pada saat setelah usia 3 tahun. Karena di 3 tahun harus pengurangan daun agar sinar matahari masuk ke dalam pokok pohon durian itu sendiri. Dan kalau sudah masuk, tentunya adalah akan menjadi lebih baik untuk tanaman itu sendiri. Saat matahari adalah mengandung sinar D untuk kekuatan daripada pohon dan cabang itu sendiri. Nah itu saja mungkin kawan-kawan, nanti kita akan ketemu lagi dalam episode next tentang perawatan-perawatan pohon durian. Saya Teddy Kurina TGM dari TBK Indah mengajak mari kita menanam pohon durian dari hari ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau enggak hari ini, mau kapan lagi? Mari kita tanam pohon durian.